Intro Baik, terima kasih Mirsa dan masih bersama kami dalam dialog Gatera Praja dan kami miliki topik yang sangat menarik ini terkait pendidikan yaitu mencegah dan mengatasi permasalahan PPDB di kota dan pasar Baik, tadi kita sudah berbicara banyak-banyak terkait PPDB di kota dan pasar Nah, untuk masa waktu pendaptaran melalui PPD online ini kapan Pak? Apakah sekolah ini sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dari pihak pemerintah? Ya, kita sudah sosialisasikan, artinya kita sosialisasikan draftnya dulu ini kan ini kan belum final, karena sekarang disebut final artinya Juknis PPDB ini apabila sudah perwali tentang petunjuk teknis PPDB ini sudah terangani oleh pimpinan kita Pak Wali Kota dalam hal ini Nah, sekarang tentunya ini masih dalam proses kan, masih dalam proses, karena perwali itu prosesnya harus juga melalui provinsi untuk mendapatkan sejenis verifikasi lah seperti itu Nah, itu kelihatannya oleh bagian hukum, bagian hukum kami di sekitarian, sudah dilakukan proses itu kita tinggal tunggu apa namanya hasil dari provinsi nanti lewat bagian hukum yang akan melakukan mekanisme ini Oke, sudah ada yang mergabung ya, silahkan Baik Om Sosiasu, selamat pagi Selamat pagi Oke, dengan Ibu Elika Maaf, saya mau tanya sedikit masalah Baik, Ibu Elika silahkan Selamat pagi Yang sekarang berlaku untuk di pendidikan Di Denpasar Di Denpasar, Bung ya Begini Pak Selamat pagi Selamat pagi Saya, anak-anak saya sekemenua Keduanya masuk di Denpasar Memang kita tinggalnya di Abian Semar Nah, sekarang karena sistem sonasi Sekarang ini Apakah anak-anak saya tidak bisa masuk di Denpasar lagi gitu Pak Kebetulan sekarang Satu nyari SMP, satu nyari SMA Itu saya cukup bingung dengan sistem sonasi yang sekarang ini Saya ingin penjelasannya Pak Terima kasih Selamat pagi Terima kasih Ibu Elika Mungkin bisa dijawab Bapak Terima kasih Ibu Elika Atas pertanyaannya Nah, tentunya ini banyak juga ditanyakan oleh orang tua yang lain-lain Ususnya nanti yang anaknya sekolah di Denpasar Tetapi kakaknya masih luar kota Denpasar Tetapi hanya saya batasi jawaban saya ini Hanya untuk anak ibu yang akan mencari jenjang pendidikan SMP dari SD ke SMP Ibu Nah, kalau pada sempat ini kami bisa jawab Bahwa di samping kakak juga diperkenankan untuk domisili Artinya domisili itu Kita hanya fokuskan kepada Anak-anak yang memang sekolahnya di Denpasar Untuk SDnya Denpasar maksud saya Untuk nanti mencari di SMP di kota Denpasar Nah, ini terkait dengan masalah domisili Ini masih sekarang sedang kita bicarakan Apakah domisilinya itu berupa pernyataan domisili Atau nanti kita sekolah asalnya itu kita jadikan domisili Nah, sebagai contoh kalau anak ibu Misalnya sekarang sekolahnya di SD Ada di salah satu kelurahan yang masuk Sono Barat Nah, ibu boleh nanti memilih salah satu Atau tiga di antara sekolah yang ada di Sono Barat Tidak dilarang ibu Nah, sebaliknya juga ada anak Yang sekolahnya di luar Denpasar Tetapi kakaknya ada di Denpasar Nah, itu juga boleh memilih sekolah yang ada di Denpasar Nah, tergantung nanti Apa namanya itu Alamat domisilinya sesuai dengan yang teruntung kakak Atau alamat sekolah Dimana sekali lagi Anak itu bersekolah di SD sebelumnya Jadi tidak bermasalah pak ya? Tidak bermasalah Meskipun kakaknya bukan berasal dari Denpasar? Bukan berasal dari Denpasar, tidak masalah Masih diizinkan untuk mencari sekolah Kalau tamat SD Masih diizinkan untuk mencari sekolah di SMP di kota Denpasar Nah, tetapi masalah di Sono mana? Harus masuk nanti Ya, tentunya nanti itu berdasarkan Alternatif satunya adalah pernyataan domisili Atau alternatif keduanya nanti adalah berdasarkan asal sekolah Nah, tentunya kita tunggu dulu penyuk teknisnya Yang mana nanti akan menjadi keputusan final Terhadap masalah sonasi ini Tetapi sekali lagi saya pastikan Bahwa diperbolehkan Masih di sekolah di Denpasar Walaupun kakaknya itu ada di luar kota Denpasar Itu kira-kira Sudah ada yang bergabung kembali Om Sosias itu selamat pagi Selamat pagi dengan Bapak Budi di Denpasar Selamat pagi Selamat pagi Pak Budi Silahkan Halo Baik silahkan ada yang ingin ditanyakan terkait Terima kasih Pak Budi Atas apa namanya pertanyaannya Mungkin dalam persempatan ini Saya sampaikan Tentunya jawab saya ini Adalah mengacu Permendikbud Pasal 26 Permendikbud 51 Tahun 2018 Pasal 26 Yang antara lain bunyinya Bahwa yang nanti Bahwa dalam seleksi Bukan berdaftar Bahwa dalam seleksi Itu Yang sesuai dengan Sunasi yang sudah ditetapkan Sudah disebutkan Bahwa Penduduk atau masyarakat Yang memiliki domesili Ataupun kakak Di dalam sunasi itu Dinyatakan mempunyai hak yang sama Dan apa namanya hak yang sama Untuk bisa mendaptar Untuk bisa mendaptar Sesuai dengan sunasi yang sudah ditetapkan Nah sekarang persoalannya Di dalam sunasi yang sudah ditetapkan Jumlah pendaptarnya pasti akan Melebih daya tampung sekolah Nah sekarang seleksinya itu Sesuai dengan bahasa Permendikbud Disebutkan di pasal 26 Bahwa Dipurritaskan Adalah peserta didik Yang mendaptar lebih awal Begitu bahasanya Yang mendaptar lebih awal Tentunya nanti sistem Yang akan menyeleksi hal itu Itu mungkin kita harus Harus luruskan sedikit Bahasa Mencepat-cepat Biar nanti kesannya Jangan Ibarat lomba lari Barangkali seperti itu Cepat cepat dia dapat Ini Yang mendaptar lebih awal Artinya Diseleksi oleh Sebuah sistem Yang sudah dibangun Sedemikian rupa Itu kira-kira pak Jawaban kami Untuk sementara waktu Nah kalau bapak Berangkali nanti Ada yang belum jelas Pada kesempatan ini Kami selalu membuka Apa namanya Kesempatan Memberikan informasi Kepada masyarakat Melalui dinas Ataupun melalui Web Apa namanya Dia sosial Yang kami siapkan Di dinas pendidikan Terima kasih ya pak Pak Udi Nah itu Tadi ada Istilahnya ada kuota ya pak ya Untuk masing-masing sekolah Untuk penerimaan siswa baru Nah jika Beberapa siswa yang Istilahnya Kurang cepat pak Itu Apa yang akan dilakukan Untuk mengantisipasi itu pak Alternatif dari pemerintah ini Untuk mengatasi Siswa yang kurang cepat Dalam dan Tidak mendapatkan Sekolah Sesuai dengan Pendaptaran secara online Ya itulah yang saya bilang Sebuah sistem itu Pasti akan memberikan Sebuah dampak Ada dampak Yang menguntungkan Para pihak tertentu Ada dampak Yang merasa Tidak untung Akibat sistem itu Pasti itu terjadi Nah tentunya Akibat kondisi-kondisi Semacam ini Kita tidak bisa Berpangku tangan Tinggal diam saja Ini harus dirumuskan Lambat laun Supaya tidak terjadi Hal semacam ini Sebenarnya Permasalahan yang paling krusial Mengapa hal ini terjadi Seperti yang saya sebutkan tadi Ya Outputnya Ya Daya tampung Outputnya Itu kita memiliki Anak SD yang Tamat itu 13 ribu Sedangkan Inputnya Daya tampung kita Cuma 3 ribu 23 persen Ya Kalau sampai Terus-terusan Semacam ini Ini pasti terjadi masalah Pasti terjadi kendala Karena semua Masyarakat Menginginkan sekolah negeri Ya Karena itu hak Masalahnya Ya Semua menginginkan Semua memiliki hak yang sama Nah sedangkan Bagaimana dia Mengenyam hak yang sama itu Nah sekarang Sudah terjadi Rasio perbedaan Sekitar 70 70 persen Artinya apa Ini sudah barang pasti Kewajiban Kita di pemerintah daerah Untuk bagaimana caranya Merumuskan Setidaknya menambah Ruang Belajar Membangun sekolah Kembali Gitu Karena ini hak rakyat Yang harus dipenuhi Apalagi ada bahasa Wajib belajar Dan lain sebagainya Kan ini omong kosong Kalau seandainya kita tidak Penuhin itu Nah kalau seandainya Sekarang kita belum bisa Memenuhi itu semua Untuk membangun sekolah Baru Membangun kelas-kelas Baru dan lain sebagainya Ini Pemerintah harus Melakukan pendekatan Kepada Sekolah swasta Sekolah swasta Sebagai penyelenggara pendidikan juga Nah supaya nantinya Bagaimana sekolah swasta ini Bisa juga berkontribusi itu Nah tidak hanya berpikir Pada sisi profit orientin Tapi juga berpikir Mendekati Cara berpikir pemerintah Bagaimana ikut Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Nah sekarang Dari kondisi-kondisi Yang ada ini Apa yang harus dilakukan Kewajiban pemerintah Terhadap sekolah swasta Apa Nah kan itu disitu Kemudian hak Dari sekolah swasta Atas situasi ini Apa Nah kalau seandainya Tidak bisa melakukan itu Terjadi wanpersasi Atas itu Panismenya apa Nah kalau seandainya Kita belum bisa Membangun itu Nah oleh karena itu Tentunya Seperti yang saya katakan tadi Residikpora tentu akan Melakukan pendekatan Melakukan Semacam regulasi-regulasi Tentang bagaimana Memperansertakan Sekolah swasta ini Karena ini Hak wajib belajar Ya Kalau udah gak dapat sekolah Diam aja di rumah Pasti kewajiban Dari pemerintah Harus menyekolahkan anak itu Nah oleh karena itu Ini gak bakalan pernah selesai Karena yang keluar 13.000 Yang ditambung 3.800 Cuma 23% Gak pernah selesai Ini bakalan Jadi masalah terus Nah oleh karena itu Inilah kita pelan-pelan Kita harus berupaya Setidaknya rungusan itu Harus kita selesaikan Harus diselesaikan Kalau kita tidak mau lagi Ribut-ribut urusan PPDB Nah harus diselesaikan itu Lebih banyak lah Bangun sekolah besok Baik Baik Pak Ketut dan juga Pak Gunawan Nanti kita akan lanjut kembali Pembincangan kita ini terkait Mencegah dan mengatasi Permasalahan PPDB Di Kota Denpasar Dan kami tunggu Partisipasi Anda pemirsa Di 0361-8948400 Atau di 0361-8948401 Namun kami akan cerita Lebih dahulu Tetap di program Dialog Gata Praja Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!